ini yang dinamakan rumah sakit rumah sakit atau rumah nap kami bawa mayat macam ini bawa mayat anak kami tahan berjalan, bukan yang ditolong pakai lip, tahan kami berjalan macam ini tolong dilaporkan tolong dilaporkan ini kami bawa mayat tahan macam ini dari lantai lantai tiga ke lantai bawa ditolong wak ya para petugasnya pada dakati tolongin wak ya inilah video yang beredar di media sosial yang merekam momen keluarga pasien yang sempat dirawat di rumah sakit Abdul Manaf namun akhirnya meninggal dunia dan digotong oleh pihak keluarga dalam video yang berdurasi 38 detik tersebut pihak keluarga menyatakan bahwa jenazah digotong dari lapisan tiga dan tidak ada pelayanan dari pihak rumah sakit menanggapi video tersebut Direktur RSUD Abdul Manaf Rudy Bardi diberatakan bahwa pasien yang berusia tujuh tahun itu sempat dirawat pada Senin lalu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat karena DPD menurutnya pasien sudah tidak bisa ditangani lagi karena terlambat dibawa ke rumah sakit sehingga pada selasa pukul 3.47 tujuh dari hari pasien dinyatakan meninggal dunia sesuai aturan pasien yang meninggal dunia baru boleh dibawa pulang setelah 2 jam dinyatakan meninggal namun belum sampai 2 jam keluarga pasien langsung mengurus untuk membawa jenazah pulang karena pasien menggunakan BPJS sehingga tidak termasuk biaya mobil jenazah dan pihak keluarga menyatakan menggunakan mobil pribadi perawat pun membawa jenazah menggunakan tempat tidur pasien dan berjalan melalui selasar rumah sakit alasan tidak menggunakan lift karena bagian atap rumah sakit bocor dan merembas air di bagian lift hal ini juga untuk menghindari konslet pada lift menurut Rudy saat perawat membawa jenazah di selasar lantai 3 menuju lantai 2 tiba-tiba pihak keluarga menggotong jenazah meninggalkan tempat tidur pasien tersebut atas kejadian tersebut Rudy Bardiri selaku Direktur RSUD Abdul Manaf meminta maaf jika terjadi banyak kekurangan dalam pengayanan yang saya juga akan berterima kasih kepada masyarakat yang memberi masukan dan saran untuk diperbaiki ke depannya ditolong Pak ya para petugasnya berdekati tolong Pak ya kemudian di lantai 2 pasien tersebut diambil oleh pihak keluarga terlepas dari itu semua kami mungkin dalam hal ini mengucapkan terima kasih karena kami anggap hal ini sebagai masukan bagi kami juga dalam memperbaiki mutu pelayanan ke depan dan hal ini juga saya sudah melaporkan kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dan kita juga akan memperbaiki dan Jambi TV